Intro Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan Hodari Podcast Rakyat ini Nampaknya ketika Rakernas PDEP ya Ketika Ibu Megawati ya Menggema disitu begitu kan ya Mengkritik kepemimpinan seorang Jokowi Nampaknya seorang Jokowi memberikan sindiran keras Juga memberikan sindiran keras Ini Jokowi bagi-bagi sembako di Jogja saat PDP gelar Rakernas Bayangkan Padahal ini dikritik habis-habisan oleh seorang PDP begitu kan ya Bahkan PDP Megawati sempat bertanya begitu kan ya Siapa yang menghancurkan pemilu di tahun 2024 ini Banyak sontak mengatakan Jokowi, Jokowi katanya begitu kan Tapi dibalik ini semua begitu kan Bagaimana ya saya memprediksi bahwa seorang Jokowi Masyarakat akan di framing terkait dengan bagi-bagi sembako Agar mereka yang dikritik semakin meminimalisir begitu kan ya Anggapan dari masyarakat Ya dengan adanya bagi-bagi sembako ini Saya kira seorang Jokowi bisa ya Apa namanya masyarakat bisa meredah Wah ternyata mungkin salah satunya Karena sembako ini punya senjata luar biasa begitu Bisa memenangkan Pilpres Dan bahkan yang memberikan sembako ini apalagi Cucunya seorang Jokowi begitu yang masih kecil disitu begitu kan Artinya secara logika Ibu Migawati begitu kan Mengkritik seorang Jokowi Tapi satu sisi seorang Jokowi memberikan bagi-bagi sembako Yang diberikan itu adalah Anaknya untuk memberikan ke orang lain Atau ke masyarakat disitu Artinya secara logika kan Ibu Migawati dibaratkan Ini anak kecil mungkin Mungkin seperti itu begitu kan Tapi nampaknya Nampaknya dan rupanya begitu kan Ya seorang Jokowi disitu Kok bisa begitu kan ya Karena mungkin ini menjadi strategi dari seorang Jokowi begitu Kalau ada rakernas Sudah pasti tahu bahwa mereka dikritik seorang Jokowi oleh Ibu Migawati Ya Jokowi bagi-bagi sembako aja begitu kan ya Karena sembako ini ampuh disitu begitu Bayang Kayakkan ini Dulu Jokowi sindir SBI soal bantuan Tapi dia sendiri 10 tahun jadi presiden melakukan Bahkan lebih parah Sebenarnya kamu itu apa Katanya ini komentar-komentar dari netizen begitu kan Saya kira ini banyak lagi perdebatan-perdebatan yang dilakukan mereka begitu Ini Apapun dilakukan ya untuk menggembosi PDEP Jelas disitu begitu kan Artinya secara tidak langsung ya Apa yang disampaikan PDEP Saadra Kernas Maka dengan adanya bagi-bagi sembako oleh Jokowi begitu kan Menandakan bahwa ya agar masyarakat biar tahu ya Yang satu menjelekkan Jokowi Yang satu memberikan dampak kepada masyarakat Agar simpati mereka begitu kan Ya cerdik juga ternyata dari seorang Jokowi begitu kan ya Ini satu sisi ini Ini presiden apa panitia Bansos ya Bukannya mikirin hidup kehidupan rakyat Listrik naik Gas naik Apa-apa naik Biaya sekolah mahal Malu urus Bansos disitu Ini komentar dari netizen Bagi-bagi sembako pada ribuan masyarakat di istana kepresiden Yogyakarta Sangat memalukan Tidak mendidik dan mental untuk mencerdaskan rakyat Kenapa tidak diurus ya oleh kementerian sosial Bekerja sama dengan Pemda untuk dibagi-bagi secara Langsung pada warga yang tanpa antrian Ya karena Bansos ini kan punya senjata awal Bansos inilah yang kemudian Kibran bisa menang Kan logikanya seperti itu begitu kan ya Pak Jokowi sudah tahu kalau masyarakat Indonesia dilemparin Bansos aja Mereka sudah rebutan kok begitu kan Ya sudah tidak mendengarkan apa yang disampaikan PDEP di Rakernas Ya ini masyarakat Indonesia begitu Ya kenapa tidak diberikan ya setelah Rakernas Sebelum Rakernas dan sebagainya Kok berbarengan dengan Rakernas Karena apa? Karena dari balakang seorang Jokowi ini banyak media-media yang pro terhadap mereka Tinggal liput saja mereka ya Sekira-kira begitu logikanya Maka secara tidak langsung ini kan menyaingi ya Menyaingi dengan Rakernas Menyaingi apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Ibu Megawati lalu kemudian mengkritik Jokowi Jokowi justru memberikan kebaikan kepada masyarakat Agar dicap orang baik Kan itu strateginya sebenarnya Ini logikanya disitu begitu kan ya Maka dengan adanya bagi-bagi sembako Bagi-bagi Bansos disitu Sebenarnya kenapa tidak diberikan oleh Apa namanya Kementerian Sosial saja disitu begitu kan ya Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi membagikan bantuan sembako kepada ribuan masyarakat Di Istana Kepresidenan Yogyakarta Apakah tidak malu ini begitu ya Dilihat oleh masyarakat Kalau kemarin di Istana Presiden Dilihat oleh rakyat Jutaan rakyat Dilihat oleh media-media internasional Apakah tidak malu sebagai seorang Presiden Memberikan langsung ya kepada rakyat Apakah Menteri Sosial tidak berguna disitu di mata seorang Jokowi Maka inilah aktivitas seorang Jokowi Bagi-bagi bantuan kepresidenan Bantuan ya Presiden RI Untuk berbarengan dengan acara Pembukaan Rakernas PDEP Yang dihelat di Beach City Internasional Jadi artinya untuk menyaingi saja sebenarnya Framing dari masyarakat seperti apa Kan begitu logikanya begitu kan ya Maka dari pantauan dari berbagai media Begitu kan ya Masyarakat mulai mendatangi area Dari apa namanya Membuat antrian panjang disitu begitu kan Bergiliran Menerima bantuan dari seorang Jokowi ini Masyarakat dibuat antri-antri-antri-antri Begitu kan ya Sudah lupa Rakernas PDEP Bahwa mereka sudah dikritik seorang Jokowi Dengan adanya bantuan seperti itu Masyarakat sudah banyak yang sipati Begitu kan ya Jadi secara logika Ya secara logika Jokowi juga katanya begitu kan Juga ikut membagikan bantuan itu Bersama cucunya lagi begitu kan Itu adalah Jan Ethers Kita lihat saja disitu begitu Ya menandakan bahwa Ibu Megawati Begitu kan ya Ibu Megawati sudah mengkritik Habis-habisan seorang Jokowi Pasti dia masyarakat menandakan Wah ini gimana begitu Seorang cucu Jokowi Sebagai penerus dinasti politik Atau bagaimana begitu kan Maka dengan adanya seperti ini Saya kira sudah kelihatan sebenarnya Bahwa masyarakat Indonesia itu Paling ampuh dibagikan sembako ya Jangan-jangan nanti ya Anaknya menantunya Yang mau calon ini Mau calon itu Jangan-jangan ya Pak Jokowi akan memberikan bantuan juga Begitu kan ya Bahkan ya Sambil ngobrol dengan sang cucu Mantan wali kota Solo tersebut Ya melambaikan tangan ya Menerima bantuan Menyapa dirinya Kepada rakyat yang diberikan bantuan Ya ini Ini menandakan bahwa Saya menganggap bahwa Apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi itu Begitu kan ya Hanya menyainggi saja Begitu kan ya Ini harus ada Media-media yang meriput Dari seorang Jokowi disitu Begitu Artinya secara tidak langsung Ibu Mayawati Menyampaikan kritikan-kritikan Kepada seorang Jokowi Jokowi juga Memberikan timbal balik Bagaimana kritikan itu Akan membanghasilkan Sebuah kebaikan Untuk seorang Jokowi sendiri Yaitu Mainkanlah Bansos Begitu gampang Untuk menaikkan elektabilitas sekarang Untuk menang dalam apapun Begitu gampang Mainkan Bansos Ya mainkan Bansos disitu Begitu kan Bantuan ini Bantuan itu Bantuan gampang Begitu kan Jadi artinya apa Artinya Sangat disayangkan sih Sebenarnya masyarakat Indonesia Masih percaya itu Begitu Tapi mau bagaimana lagi Begitu kan Ya beli beras mahal Beli ini mahal Beli itu mahal Begitu Serbuanya serba mahal Maka jalan satu-satunya Seorang Presiden Ya untuk Dikenang oleh rakyatnya Ya berikan bantuan mereka Seperti sekarang Jor-joram mereka Bantuan ini Bantuan itu Nampaknya Seolah-olah tidak ada lagi Padahal programnya Itu-itu aja mereka Ya Sangat-sangat disayangkan Memang Tapi ya inilah politik kita Mungkin itu yang kami sampaikan Di atur-atur channel Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa Di subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya